Setelah lama terdiam, akhirnya semua orang memastikan bahwa bola cahaya di tangan Zhuawan memang si Koh Hong Fei. Semua orang memandang Zhuawan dengan penuh rasa hormat dan kagum. Mampu mengalahkan seorang kultifator alam bebas agung dengan kultifasi alam transformasi bintang kuno, ini mungkin merupakan hal yang langka di seluruh seratus alam luar. Namun, semua jenius mengerikan itu pada dasarnya adalah jenius paling luar biasa dari domain yang sangat kuat. Mereka mungkin bisa melakukannya, tetapi kebanyakan orang tidak bisa. Namun, Zhuawan telah melakukannya. Ini berarti bahwa bakat dan kekuatan Zhuawan sama sekali tidak kalah dengan para jenius sejati dari seratus domain terluar. Murid, dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu bisa masuk dalam peringkat 20 teratas daftar surgawi. Sun Lin Yun mengedipkan matanya dan mendecak lidahnya. Peringkat surgawi alam luar, peringkat macam apa itu? Tanya Zhuawan penasaran. Sepertinya kau tidak tahu apapun tentang peringkat surgawi alam luar. Sun Lin Yun memasang ekspresi seolah-olah dia sudah tahu ini akan terjadi, lalu dia melanjutkan. Yang disebut peringkat surgawi dunia luar adalah peringkat yang mencantumkan para ahli alam penghancur surga dengan kekuatan tempur yang sangat tangguh di seratus dunia luar. Selain itu, hanya ada 108 tempat di daftar surgawi alam luar. Sebagian besar kultifator yang dapat masuk ke daftar ini adalah para master di puncak alam bintang kuno. Banyak dari mereka telah menyentuh ambang alam bebas kekhawatiran agung. Mereka semua luar biasa. Zhuawan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut peringkat surgawi ini. Lalu, berapa peringkat patriark lu di peringkat surgawi alam melampaui? Zhuawan menatap Sun Lin Yun dan bertanya. Lu Ren Jue adalah seorang ahli di puncak alam transformasi bintang kuno. Di domen Heksu, selain pelindung domen Heksu, Lu Yuan Ba, dia dapat dianggap sebagai ahli terkuat di seluruh domen. Dia penasaran dengan peringkat apa yang akan diperoleh Lu Ren Ren di peringkat surgawi alam luar. Sun Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, meskipun ayah kuat, dia masih jauh dari para ahli sejati di daftar alam luar. Oleh karena itu, dia tidak ada dalam daftar. Apa? Patriark lu tidak memenuhi syarat untuk memasuki peringkat surgawi alam luar. Zhuawan benar-benar terkejut. Peringkat surgawi alam luar adalah peringkat paling berwenang di seratus wilayah alam luar. Di antara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang mampu memasuki alam penghancur surgawi semuanya adalah para jenius tak tertandingi yang jumlahnya 1 dari 10 ribu. Kakak senior Zhuo, Anda menganggap peringkat ini terlalu sederhana. Senior, Zhuo, Nama Zhuawan adalah nama dari peringkat surgawi kuno, peringkat surgawi, katalu, peringkat surgawi dari daftar surgawi alam luar. Surga yang menghancurkan kesengsaraan surgawi-kesengsaraan. Tentang kesengsaraan surgawi dari kesengsaraan surgawi dari dao surgawi. Zhuowen juga tercengang. Tampaknya peringkat surgawi alam luar benar-benar tidak bisa diremehkan. Alasan mengapa ia mampu mengalahkan si Koh Hongfei adalah karena ia memiliki keuntungan dari segi waktu, tempat, dan orang. Terlebih lagi, si Koh Hongfei terluka parah. Itulah sebabnya ia mampu mengalahkannya pada akhirnya. Jika si Koh Hongfei masih dalam performa puncaknya, dia mungkin bukan tandingannya. Sepuluh besar peringkat surgawi alam luar telah membunuh seorang kultifator yang telah melewati kesengsaraan besar alam semesta. Ini benar-benar mengejutkan. Tampaknya seratus alam luar itu luasnya melebihi ekspektasinya. Masih banyak orang yang lebih kuat darinya. Zua Wen juga memperhatikan bahwa ketika peringkat surgawi alam luar disebutkan, orang-orang dari suku huksus semuanya memperlihatkan ekspresi hormat dan kerinduan. Peringkat surgawi alam luar terlalu berharga. Pada saat yang sama, peringkat ini juga merupakan peringkat dengan persaingan paling ketat. Lagi pula, di seratus alam luar, ada banyak sekali kultifator alam penghancur surga. Di antara sekian banyak kultifator alam penghancur surga, selalu ada seorang jenius super yang menonjol dan masuk dalam peringkat surgawi alam luar. Guru, siapakah yang membuat peringkat ini? Apakah Anda punya daftar nama yang terperinci? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Sun Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya daftar nama di peringkat surgawi alam luar. Biasanya, prasasti batu peringkat surgawi alam luar dibangun di alam tempat para jenius yang telah memasuki peringkat surgawi alam luar dilahirkan. Alam huksu kita terlalu lemah dan tidak pernah memiliki para jenius seperti itu. Oleh karena itu, kami tidak memiliki kualifikasi untuk membuat prasasti batu peringkat surgawi alam luar. Juga, peringkat surgawi alam luar ini diciptakan oleh Akademi Dao Surgawi Abadi. Upil mata Zua Wen mengerut. Dia secara tidak sengaja melihat Akademi Dao Surgawi Abadi di banyak buku di pavilion kitab suci Homo Sengson. Konon, dahulu kala, seratus alam luar belum memiliki konsep alam. Saat itu, mereka masih berada di era yang kacau balau, penuh pertikaian dan perang yang tak kunjung usai. Pada masa itu, seratus alam luar adalah tanah tandus. Tidak ada aturan dan ketertiban. Yang ada hanyalah pembunuhan dan hukum rimba. Kemudian, aliran cahaya jatuh dari sistem bintang imemorial yang menggantung tinggi di langit dan mendarat di seratus alam luar. Sejak saat itu, seorang kultifator misterius muncul di seratus alam luar. Dengan kekuatannya sendiri, ia menenangkan semua pertikaian di seratus alam luar dan membangun otoritas tertinggi dengan gunung-gunung mayat dan lautan darah. Ia disembak oleh semua makhluk hidup. Dia meluruskan kode moral, menenangkan hati rakyat, menetapkan hukum, dan menegakkan aturan. Sejak saat itu, perkembangan seratus alam luar berada di jalur yang benar. Mereka terbagi menjadi beberapa wilayah. Setiap wilayah memiliki pelindungnya sendiri, dan berbagai klan besar pun lahir. Dengan perkembangan berkelanjutan dari klan-klan ini dan bantuan batu primordial-primordial, mereka mengembangkan banyak alam rendah. Dapat dikatakan bahwa sumber semua ini berasal dari kultifator misterius itu. Setelah kultifator misterius itu berhasil menyatukan seratus alam luar, ia menerima lima orang murid dan memberikan sebagian ajarannya kepada mereka berlima. Setelah itu, ia pergi secara misterius. Kelima murid tersebut mendirikan Akademi Dao Surgawi Abadi. Dapat dikatakan bahwa Akademi Dao Surgawi Abadi adalah simbol dari kultifator misterius itu. Sejak saat itu, tidak ada lagi berita tentang kultifator misterius itu di Hundred Outer Realms. Namun, legenda tentangnya beredar di Hundred Outer Realms untuk waktu yang lama. Karena hubungan inilah Akademi Dao Surgawi Abadi memiliki status yang sangat istimewa di seratus alam luar. Akademi ini dihormati dan disembak oleh semua makhluk hidup. Tentu saja, alasan mengapa Akademi Dao Surgawi Abadi berdiri tegak bukan hanya karena kultifatornya yang misterius, tetapi juga karena kekuatannya yang luar biasa. Di berbagai wilayah, banyak sekali jenius muda yang bangga memasuki Akademi Dao Surgawi Abadi. Terlebih lagi, siapapun jenius yang mampu berkultifasi di Akademi Dao Surgawi Abadi pada dasarnya akan menjadi ahli alam bebas agung di masa depan. Dengan status setinggi itu, Akademi Dao Surgawi Abadi yang mendirikan peringkat Dao Surgawi Alam Luar tentu saja memiliki kewenangan besar. Murid, dengan kekuatanmu saat ini, selama kau dapat menantang seorang jenius di peringkat Dao Surgawi Alam Luar dan mengalahkan mereka untuk memasuki Akademi Dao Surgawi Alam Luar, orang-orang dari Akademi Dao Surgawi Abadi akan segera menghubungimu dan merekrutmu ke Akademi Dao Surgawi Abadi. Kata Yun Yun penuh semangat. Anggota klan Huk Su di sekitarnya juga sangat gembira. Itulah Akademi Dao Surgawi Abadi, tanah suci yang mereka impikan. Mereka juga berpikir bahwa dengan bakat dan kekuatan Zwa Wen, tidak akan sulit baginya untuk bergabung dengan Akademi Dao Surgawi Abadi. Zwa Wen menggelengkan kepalanya, asal usul Akademi Dao Surgawi Abadi terlalu besar. Konon, pendirinya berasal dari sistem bintang abadi. Jika Zwa Wen bergabung dengan tanah warisan suci seperti itu, dia pasti akan memperoleh banyak manfaat. 4102 Muridku terkasih, ini adalah kesempatan yang baik. Apakah kamu akan menyerah begitu saja? San Ling Yun melihat Zwa Wen menggelengkan kepalanya dan merasa itu tidak dapat dipercaya. Tuan, Anda tahu apa prioritas saya saat ini, kan? Zwa Wen tiba-tiba berkata. San Ling Yun tertegun sejenak, lalu ragu-ragu. Muridku tersayang, apakah kau akan mencari wanita bernama Moyan Wushang itu? San Ling Yun tentu saja mengerti bahwa Zwa Wen mencarinya terutama untuk menggunakan teknik ucapan jiwanya untuk menghitung lokasi pasti Moyan Wushang. Jika San Ling Yun tidak tiba-tiba ditangkap oleh Husli, Zwa Wen mungkin sedang dalam perjalanan menuju Alam Nuwa alih-alih mengikuti mereka untuk menghadapi pemusnahan Husli. Mata Zwa Wen memperlihatkan sedikit kenangan saat dia mengangguk lembut. Muridku terkasih, izinkanlah aku pergi ke Alam Nuwa bersamamu. Lagipula, teknik ucapan jiwaku jauh lebih maju daripada milikmu. Aku pasti bisa banyak membantu, kata San Ling Yun dengan bangga. Zwa Wen memang luar biasa. Namun, dan Ling Yun masih merasa bangga karena berhasil mengalahkan Zwa Wen dalam aspek teknik bahasa roh. Zwa Wen tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan, kalau kita tidak pergi ke arah yang sama, Anda tidak perlu mengikuti saya. Terlebih lagi, Anda sekarang adalah pemimpin baru Husli. Bebannya berat. San Ling Yun menghela nafas agak putus asa ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin menerima posisi pemimpin. Akan tetapi, karena keadaan, dialah satu-satunya kandidat yang cocok. Oh benar, pemimpin itu meninggalkanku sepucuk surat. Dia menyuruh kami untuk membuka surat itu setelah kami pergi. Jika kami tidak bisa pergi, kami harus menghancurkannya. Tiba-tiba Zwa Wen teringat sesuatu. Ia membalikkan telapak tangan kanannya dan sebuah surat yang dijilid dengan indah muncul di telapak tangannya. Mari kita buka dan lihat. San Ling Yun mengambil surat itu dan melirik Zwa Wen. Melihat Zwa Wen menganggupkan kepalanya, dia pun membuka surat itu. Permukaan surat itu jelas disegel oleh semacam kekuatan. San Ling Yun tidak membukanya pada awalnya. Ini adalah segel darah. Hanya esensi darah orang-orang Husli yang bisa membukanya. Sa Mei mengingatkannya. San Ling Yun tersipu. Dia baru saja berada di Husli, jadi dia tidak mengenali segel darah ini. Jadi, di bawah tatapan semua orang, San Ling Yun menggigit jarinya dan memeras setetes saripati darah dan meneteskannya pada surat itu. Seberkas cahaya kemasan muncul pada permukaan surat itu, kemudian segel pada permukaan itu berangsur-angsur menghilang. San Ling Yun buru-buru membuka amplop itu. Ada selembar kertas emas di dalamnya, dan kata-kata di atasnya memancarkan cahaya redup. Isi umum surat itu adalah bahwa Zuo Wen dan San Ling Yun akan memimpin sisa orang-orangnya ke alam penyihir setelah kota suci huksu akhirnya berhasil ditembus. Dunia Dewa Penyihir terletak di selatan hundred domains. Meskipun itu juga merupakan dunia tingkat rendah, fondasinya jauh lebih kuat daripada dunia Husli. Tidak ada alasan lain. Alam Dewa Magus memiliki dua ahli di alam kesengsaraan semesta. Alam tingkat rendah biasa benar-benar tidak berani memprovokasi lawan yang tangguh seperti itu. Lu Renjue meminta orang-orangnya untuk pergi ke dunia Dewa Penyihir karena saudara perempuannya, Lu Ying Ying, adalah rekan kultifasi pemimpin klan Dewa Penyihir. Lu Ying Ying juga merupakan anggota Husli. Dia juga bibi San Ling Yun. Jadi, pilihan terbaik bagi dunia Husli adalah pergi ke klan Dewa Penyihir. San Ling Yun tidak menyembunyikan isi surat itu dari semua orang. Dia mempublikasikannya. Semua orang merasa lega ketika mengetahui bahwa mereka akan pergi ke klan Dewa Penyihir tempat asal Lu Ying Ying. Meskipun Lu Ying Ying sudah menikah, dia adalah penduduk asli dunia Husli. Jadi, dia pasti akan menerima mereka dan membantu mereka menghidupkan kembali Husli di masa depan. Muridku, kau akan melewati dunia Dewa Penyihir dalam perjalananmu menuju dunia Nuwa. Mengapa kau tidak mengikuti kami ke dunia Dewa Penyihir? Setelah kita beres-beres, aku akan pergi bersamamu untuk mencari kekasih kecilmu. Kata San Ling Yun sambil tersenyum. Zua Wen memutar matanya ke arah San Ling Yun. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. San Ling Yun benar, dunia Dewa Penyihir sedang menuju ke dunia Nuwa. Mereka semua berada di selatan hundred domains. Jadi, dia tidak perlu berpisah dengan dunia Husli secepat itu. Baiklah, aku akan pergi bersamamu ke dunia Dewa Penyihir. Kata Zua Wen sambil mengangguk. Jarak antara dunia Dewa Penyihir dan dunia Husli lebih dari sepuluh domain. Jika kita menggunakan formasi teleportasi kuno, kita harus berpindah setidaknya sepuluh kali. Biayanya sangat mahal. Lagi pula, jumlah kita terlalu banyak. Formasi teleportasi tidak akan terlalu efektif. Itu pilihan yang bagus. Sa Mei tiba-tiba berkata. Zua Wen mengangkat bahu dan memberikan ekspresi tak berdaya kepada semua orang. Dia adalah orang yang paling sedikit mengetahui tentang seratus wilayah luar di antara kelompok orang ini. Jadi dia tentu saja tidak dapat memikirkan ide bagus apapun. Satu-satunya cara adalah dengan menunggangi binatang ruang waktu menuju dunia Dewa Penyihir. Ini adalah cara yang paling praktis dan nyaman. San Ling Yun tiba-tiba berkata. Binatang angkasa waktu hanya dapat dijinakkan di domain tingkat menengah ke atas. Jika kita ingin menunggangi binatang ruang waktu, kita harus pergi ke domain tingkat menengah ke atas, kata Tuo Seng dengan suara rendah. Saya telah menghitung bahwa domain tingkat menengah yang paling dekat dengan kita adalah domain cahaya. Dengan kecepatan kita saat ini, kita hanya butuh dua bulan untuk mencapai wilayah cahaya. Kata San Ling Yun. Semua orang menganggup dan menyetujui usulan San Ling Yun. Mereka berencana untuk pergi ke wilayah cahaya terlebih dahulu. Setelah rencana perjalanan diatur, semua orang bubar dan kembali ke kamar masing-masing untuk bercocok tanam. Sebagian dari mereka berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang untuk mengobrol. Zuawan mengucapkan selamat tinggal kepada San Ling Yun, Samei, dan Tuo Seng dan kembali ke kabinnya. Setelah memasang segel, Zuawan memasuki dunia paralel. Di dunia paralel, pemandangannya indah dan subur. Di banyak tempat, sudah ada makhluk hidup seperti burung dan binatang buas. Satu-satunya ketidaksempurnaannya adalah bahwa dunia paralelnya belum melahirkan makhluk cerdas seperti manusia. Namun, Zuawan tahu bahwa ketika kekuatannya terus meningkat, dunia paralelnya akan menjadi lebih kuat dan lebih maju. Pada saat itu, ia mungkin bisa melahirkan makhluk cerdas seperti manusia. Pada saat itu, manusia asli ini akan menyembahnya sebagai Tuhan dan mengembangkan peradaban dan sistem mereka sendiri. Pada saat ini, Zuawan memiliki ilusi bahwa dia adalah pencipta tertinggi alam semesta. Zuawan menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa ia sedang berkhayal. Meskipun dunia besarnya memang sangat aneh, itu hanyalah dunia primer. Kecuali jika ia dapat menciptakan alam semesta, mungkin hanya dengan begitu ia dapat benar-benar dianggap sebagai pencipta alam semesta. Setelah Zuawan menepis pikiran aneh dalam benaknya, dia mendarat di pulau di tengah dunia paralel. 4103 Zuawan, apa yang ingin kamu lakukan? Di dalam susunan perangkap, dua wanita cantik terikat dan tidak bisa bergerak. Namun, saat kedua wanita itu melihat Zuawan, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Keduanya tentu saja Leng Fei Fei dan Jian Wu Qing, yang telah ditangkap hidup-hidup oleh Zuawan di Ghost King Ridge. Awalnya, Zuawan menangkap keduanya hidup-hidup hanya untuk menggunakan mereka sebagai sandera sehingga para patriark tiga klan besar ragu untuk menyerang. Sayangnya, tiga klan besar telah mengambil tindakan sebelum dia meninggalkan Ghost King Ridge dan sepenuhnya menghilangkan semua kepura-puraan keramahan. Apa yang terjadi selanjutnya tentu saja tanpa ketegangan. Setelah Zuawan berhasil menembus transformasi bintang kuno, dia telah menghancurkan semua ahli elit dari tiga klan besar, termasuk para leluhur dari tiga klan besar. Jangan bertindak gegabuh, tuanku adalah patriark mata dewa, Leng Yan Yu. Jika dia tahu kau berani memenjarakan kami, kau akan tamat. Jika kau masih ingin hidup, lebih baik kau biarkan kami pergi, teriak Leng Fei Fei. Tatapan mata Jian Wu Qing dingin. Meskipun dia tidak berbicara, jejak kesombongan yang tak kenal takut melintas di matanya. Jelas, pikirannya mirip dengan Leng Fei Fei. Haha, apakah kamu jadi tidak takut karena gurumu, Leng Yan Yu dan Xiao Xihui? Zuawan mengejek, apa maksudmu? Aku akui kamu memang kuat, tetapi kultifasimu baru saja menembus transformasi bintang kuno belum lama ini. Namun, jarak antara kamu dan tuan-tuan kami masih terlalu besar. Kamu tidak sebanding dengan mereka. Baiklah, kita lupakan saja masa lalu dan biarkan kamu pergi hidup-hidup. Tinggalkan tempat ini hidup-hidup, kata Jian Wu Qing dengan tenang. Konyol, Anda mungkin belum tahu. Yuri Yuri, Leng Yan Yu dan Xiao Xihui sudah kukalahkan. Tidakkah menurutmu konyol jika kau mengancamku dengan mereka? Kata Zuawan acuh tak acuh. Mustahil, kamu pasti berbohong. Leng Fei Fei menggelengkan kepalanya dan mencibir. Zuawan tidak melanjutkan perdebatannya dengan Leng Fei Fei. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan tiga sosok mendarat di kakinya dalam keadaan menyedihkan. Leng Fei Fei dan Jian Wu Qing menoleh ke arah sumber suara, dan wajah mereka menegang. Sebab, ketiga sosok malang itu tak lain adalah para leluhur tiga marga besar, sekaligus tuan-tuan mereka. Yuri Yuri, Xiao Xihui, dan Leng Yan Yu tertutup debu. Semua kultivasi mereka telah disegel dalam tubuh mereka oleh Zuawan. Pada saat ini, mereka seperti orang biasa, tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Ketiganya tentu saja melihat Leng Fei Fei dan Jian Wu Qing menatap mereka dengan tidak percaya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala karena malu. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku berbohong? Zuawan bertanya dengan acuh tak acuh. Leng Fei Fei dan Jian Wu Qing terdiam. Mata mereka masih dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Zuawan ini benar-benar mengalahkan para leluhur dari tiga klan besar. Bagaimana dia melakukannya? Zuawan, kamu terlalu lancang. Apakah kamu tidak takut penjaga kerajaan kita akan membalas dendam? Huxley telah dikalahkan sepenuhnya. Ini trennya. Kau bahkan bukan anggota klan Huxu, jadi mengapa kau harus melindungi Huxley? Yuri-Yuri berkata dengan sorot mata yang menunjukkan rasa superioritas. Ini karena dia masih memiliki kartu truf terakhir, yaitu Realm Guardian. Selama pelindung alam mereka masih ada, sekuat apapun Zuawan, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada pelindung alam mereka. Ini juga keuntungan yang mereka miliki dalam bernegosiasi dengan Zuawan. Patriark Yu benar. Zuawan, selama kamu membiarkan kami pergi dan meminta maaf, kami tidak akan menuntutmu. Leng Yan Yu menimpali. Leng Fei-Fei dan Jian Wu Qing yang awalnya terdiam, kini matanya berbinar kembali. Benar, mereka masih memiliki domain protector. Itulah yang benar-benar mereka andalkan. Wah. Tiba-tiba Yuri-Yuri mengerang dan terjatuh ke tanah. Leng Fei-Fei dan yang lainnya menyadari bahwa Zuawan tanpa sadar telah mengangkat kakinya dan tanpa ampun menginjak kepala Yuri-Yuri. Wajah Yuri-Yuri yang malang bersentuhan langsung dengan tanah. Seluruh wajahnya hampir terbenam ke dalam tanah. Zuawan, kamu. Yuri-Yuri sangat marah dan berjuang sekuat tenaga. Sayangnya, kultivasinya telah disegel, jadi perjuangannya sia-sia. Penjaga alam. Maafkan aku, tapi pelindung alam klan Jin Suimu, Siko Hongfei, sudah kukalahkan. Kata Zuawan acuh tak acuh. Yuri-Yuri tercengang sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Zuawan, beraninya kau berkata begitu. Tuan Siko adalah ahli kesengsaraan besar Kiankun. Kau pikir kau siapa? Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu mengalahkannya. Kurasa kamu melihatnya dari jauh dan langsung lari panik. Karena kamu lari seperti anjing liar. Zuawan mencibir. Dengan gerakan tangan kanannya, dia mengeluarkan bola cahaya. Tangan kanannya meraih bola cahaya itu dan tiba-tiba meremasnya. Teriakan melengking terdengar dari bola cahaya itu. Jiwa Siko Hongfei, yang gemetar di reruntuhan dunia Kiankun Agung, ditarik keluar. Siko Hongfei, keturunanmu berkata bahwa aku akan langsung lari seperti anjing liar saat melihatmu. Saya ingin tahu apakah anda setuju dengan pandangan ini atau tidak. Zuowen bertanya dengan acuh tak acuh. Jiwa Siko Hongfei bergetar. Ia menatap Zuawan dengan ketakutan dan kebencian, tetapi tidak berani menatap mata Zuawan. Tria muda di depannya benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, jiwanya kini berada di tangan bocah ini. Jika bocah ini ingin menghancurkannya, itu akan semudah membalikkan telapak tangannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuan Zuo, anda benar-benar jenius. Bahkan saya harus mengambil jalan memutar saat melihat anda. Bagaimana mungkin saya membiarkan anda melarikan diri? Wajah Siko Hongfei pucat. Ia tersenyum lembut dan berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, saat roh Siko Hongfei ditarik keluar secara paksa oleh Zuawan, Yuri-Yuri dan yang lainnya tanpa sadar melihat ke arah roh itu. Lalu, tatapan mereka langsung membeku. Segera setelah itu, mereka menghirup udara dingin dalam-dalam. Nenek Mo yang tua. Wajah Yuri-Yuri penuh dengan ketidakpercayaan. Dia gemetar saat memanggil dengan ragu-ragu. Senior Siko. Xiao Zihui, Leng Yan Yu dan yang lainnya juga tercengang. Mereka bahkan menggosok mata mereka, menduga ada yang salah dengan mata mereka. Namun saat mereka sadar bahwa apa yang mereka lihat bukanlah ilusi, yang mereka rasakan hanya sesak yang menyelimuti tubuh mereka. Seorang ahli seperti Siko Hongfei ternyata bisa tersenyum seperti orang lemah, dan senyuman ini ditujukan kepada Zuawan, yang tidak terlalu mereka pedulikan. Mereka akhirnya menemukan bahwa tubuh fisik Siko Hongfei sudah tidak ada lagi. Yang muncul di hadapan mereka adalah roh yang redup dan tanpa cahaya. Mereka bukan orang bodoh. Mereka segera menyadari bahwa Siko Hongfei memang telah dikalahkan oleh Zuawan, dan jiwanya tidak dapat melarikan diri dan telah ditangkap oleh Zuawan. 4.104 Setelah dimarahi berkali-kali, Siko Hongfei akhirnya tersenyum dan berkata kepada Zuawan, Tuan Zuawan, ketidaktahuan tidak dapat disalahkan. Anda tidak perlu terlalu perhitungan dengannya. Wajah Yuri-Yuri berganti-ganti antara hijau dan putih, dan dia terdiam sepenuhnya. Pada saat itu, hatinya dipenuhi keputusasaan dan dia begitu takut hingga dia hampir tidak dapat berdiri. Monster macam apa Zuawan ini? Bahkan penjaga alam air emas telah dikalahkan olehnya, dan nyawanya dalam bahaya setiap saat. Zuawan menatap dingin ke arah Siko Hongfei. Dia tahu betul apa yang direncanakan oleh Hongfei. Sekarang, apakah kamu masih berpikir aku bicara besar? Tatapan Zuawan tertuju pada Yuri-Yuri, dan dia menyeringai. Melihat senyum di wajah Zuawan, Yuri-Yuri merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak berani menatap mata Zuawan, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Senyum Zuawan menjadi semakin dingin. Dia meraih kepala Yuri-Yuri dan mengangkatnya. Apa, apa yang kau lakukan? Ekspresi Yuri-Yuri berubah drastis, dan dia kesulitan untuk berbicara. Ekspresi Zuawan dingin, dan dia tidak menjawab pertanyaan Yuri-Yuri. Kekuatan ilahi yang kuat mengalir keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke kepala Yuri-Yuri. Percikan. Wajah Yuri-Yuri berkedut, dan dia berjuang sekuat tenaga seperti ikan hidup di dasar sungai yang kering. Namun semua itu sia-sia. Tak lama kemudian, Yuri-Yuri berdarah dari semua lubangnya, dan jiwa sucinya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan Zuawan. Wah! Zuawan dengan santai melemparkan mayat Yuri-Yuri ke samping. Xiao Zihui, Leng Yan Yu, dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, dan tanpa sadar berlutut di depan Zuawan. Tuan Zuo, saya mohon Anda untuk membiarkan kami hidup. Kami memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung Tai tadi. Mohon bermurah hati dan maafkan kami kali ini. Pada saat ini, Xiao Zihui, Leng Yan Yu, dan yang lainnya telah meninggalkan martabat mereka. Mereka telah berkultifasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Mereka tidak ingin mati seperti ini, jadi mereka hanya berlutut dan memohon belas kasihan kepada Zuawan. Namun mereka disambut dengan keheningan yang panjang. Zuawan menatap Xiao Zihui dan yang lainnya. Alasan mengapa dia membunuh Yuri-Yuri adalah untuk menjadikannya contoh. Apa yang dia lakukan jelas sangat efektif. Xiao Zihui, Leng Yan Yu, dan yang lainnya yang awalnya tidak yakin akhirnya merasa takut. Dan saat seseorang merasa takut, saat itulah mereka berada dalam kondisi paling rentan. Jika kau ingin hidup, serahkan jejak spiritualmu. Jika tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu bertemu Yuri-Yuri di dunia bawah. Kata Zuawan dengan tenang. Xiao Zihui, Leng Yan Yu, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, lalu dengan tegas menyerahkan jejak spiritual mereka. Ketika tatapan Zuawan jatuh pada Si Ko Hongfei, yang berada dalam kondisi jejak spiritualnya, yang terakhir hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia mendesah dalam hatinya dan juga menyerahkan jejak spiritualnya. Dia tahu betul bahwa jika dia berani bersikap keras kepala, dengan cara Zuawan tadi, dia akan membunuhnya. Setelah menyingkirkan jejak spiritual Si Ko Hongfei dan yang lainnya, Zuawan menganggup puas dan berkata sambil tersenyum tipis, kalian sangat bijaksana. Sebagai hadiah, aku berencana untuk membiarkan kalian pergi. Apa? Si Ko Hongfei, Xiao Zihui, dan yang lainnya tercengang. Mereka menduga ada yang salah dengan telinga mereka. Zuawan benar-benar membiarkan mereka pergi setelah mengambil jejak spiritual mereka. Apa artinya ini? Tuan Zuo, Anda tidak sedang bercanda dengan kami, kan? Leng Yan Yu bertanya dengan ragu. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Kata Zuawan dingin. Leng Yan Yu segera terdiam dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Jangan khawatir, aku tidak bercanda. Aku, Zuawan, selalu melakukan apa yang aku katakan. Namun, setelah aku melepaskanmu, aku punya satu permintaan. Kata Zuawan dengan tenang. Si Ko Hongfei dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak merasakan sedikitpun kegembiraan karena dibebaskan. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Setelah kau kembali, kau tidak boleh mengungkapkan apapun tentangku. Kau harus bersumpah demi Dao Surgawi terlebih dahulu. Kata Zuawan serius. Meskipun si Ko Hongfei tidak tahu apa tujuan Zuawan, dia tahu bahwa dia hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Setelah mereka bersumpah kepada Dao Surgawi, dia melambaikan tangan kanannya dan membawa mereka berlima keluar dari dunia makro dan menuju de kapal ilahi. Saat ini, geladak kapal dewa pada dasarnya kosong kecuali orang-orang yang mengemudikannya. Sebagian besar orang telah memasuki kabin mereka untuk berkultivasi dalam pengasingan. Zuawan mengeluarkan empat cakram arai dan menyerahkannya kepada Xiao Zihui, Leng Yan Yu, Leng Fei Fei, dan Jian Wu Qing. Ini adalah cakram susunan teleportasi. Setelah kamu mengaktifkannya, cakram susunan ini akan membawamu ke alam huksu. Kamu bisa pergi sekarang, kata Zuawan tanpa ekspresi. Xiao Zihui dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang direncanakan Zuawan. Meskipun mereka bingung, karena Zuawan telah membiarkan mereka pergi, mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Zuawan, mereka berempat mengaktifkan arai dis dan berubah menjadi empat lintasan cahaya, menghilang dari dek. Setelah mereka berempat pergi, tatapan Zuawan tertuju pada Si Kou Hong Fei yang gelisah. Si Kou Hong Fei, ambillah keempat tanda jiwa ilahi ini. Dengan lambayan lengan bajunya, Zuawan mengeluarkan tanda jiwa ilahi Xiao Zihui dan yang lainnya lalu menyerahkannya kepada Si Kou Hong Fei. Ini, guru, apa yang Anda? Si Kou Hong Fei menatap keempat tanda jiwa ilahi di tangannya, ekspresinya penuh keraguan dan kegelisahan. Si Kou Hong Fei, orang bijak menyerah pada keadaan. Hidup dan mati Xiao Zihui dan yang lainnya kuserahkan padamu. Namun, saya punya tugas penting untuk Anda. Jika kau dapat menyelesaikan tugas ini, aku akan membebaskanmu. Kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Apakah kamu serius? Si Kou Hong Fei bertanya tergesa-gesa, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tentu saja. Si Kou Hong Fei menenangkan diri, menatap Zuawan, dan bertanya, Guru, apa yang Anda inginkan dari saya? Setelah Anda kembali ke alam air emas, bantu saya memantau alam mata dewa dan alam ilusi ungu. Anda harus melaporkan situasi apapun kepada saya. Ketika lukamu sudah sembuh total, aku membutuhkan kekuatanmu untuk membantuku menghancurkan Su Yang Chi, Ling Sing Hai, dan Raja Hantu. Kata Zuawan. Pupil mata si Kou Hong Fei mengecil. Dia tidak menyangka Zuawan begitu ambisius. Dia benar-benar ingin menghancurkan Su Yang Chi dan Ling Sing Hai. Baik Su Yang Chi maupun Ling Sing Hai, kultifasi mereka tidak lebih lemah darinya. Meskipun Zuawan pernah mengalahkannya sebelumnya, saat itu dia sangat lemah, dan dia secara kebetulan menghadapi kesengsaraan mengerikan Zuawan. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Zuawan. Kekuatan sejati Raja Hantu jelas tidak lebih lemah dari Lu Yuanba. Bahkan, dia bahkan lebih kuat. Sangat sulit untuk menghancurkan ahli seperti itu. Apa, kamu tidak mau? Zuawan melirik si Kou Hong Fei yang ragu-ragu dan berkata dengan dingin. Si Kou Hong Fei mendesah pelan dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain berdiri di pihak Zuawan. Aku serahkan Xiao Xiui dan yang lainnya padamu. Setelah aku kembali ke alam huksu, mereka berempat harus bekerja sama dengan kita. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, kau harus membuat mereka menghianati klan mereka. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik, tunggu saya kembali. Saat aku kembali, kepalamu akan jatuh ke tanah. Mata Zuawan memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia menatap dingin ke arah si Kou Hong Fei. 4105. Pulihkan kultifasimu segera setelah kau kembali. Jika kau tidak dapat menolongku setelah aku kembali ke alam huksu, aku rasa kau lebih tahu daripada aku apa yang akan terjadi padamu. Zuawan mengeluarkan cakram formasi dan melemparkannya ke si Kou Hong Fei sebelum dia berbicara dengan ekspresi dingin. Si Kou Hong Fei menyimpan piringan formasi itu. Jantungnya bergetar, lalu dia menganggup dan membungkuh. Maju, Zuawan melambaikan tangannya. Setelah menerima perintah Zuawan, si Kou Hong Fei dengan hati-hati mengeluarkan cakram formasi teleportasi, berubah menjadi cahaya putih, dan menghilang dari Dek. Zuawan datang ke tepi Dek dan melihat ke arah alam huksu. Dalam diri Husli, para leluhur bertempur sampai mati seperti ngengat yang melawan api. Ia juga melihat ekspresi tiga pelindung agung dan sembilan raja, yang mengorbankan nyawa mereka demi kota Sucihuksu. Ia juga melihat kata-kata Lurenjue sebelum ia meninggal. Pada saat itu, mereka muncul dalam pikirannya, jelas dalam ingatannya. Dia bukan anggota klan Husli, dan dia bahkan tidak memiliki banyak hubungan dengan Husli. Namun saat ia membayangkan kejadian tragis itu dalam benaknya, ia merasa sangat tersentuh. Orang-orang yang rela berkorban demi suku dan keyakinannya, patut mendapatkan rasa hormatnya. Ketika kultivasinya mencapai tingkat di mana ia benar-benar dapat membunuh ahli kesengsaraan alam semesta, ia akan kembali ke alam huksu dan membantu Husli membangun kembali rumah mereka. Ketika saat itu tiba, dia akan pergi ke alam Pangu dan mencari keadilan bagi anggota klan Pangu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya, dia bersedia melakukan apa yang dia bisa untuk orang-orang terhormat ini. Pada kurun waktu berikutnya, Zuowen memusatkan perhatian pada kultivasi di kabinnya, mengkonsolidasikan kultivasi alam transformasi bintang kuno yang baru saja dicapainya. Sebulan kemudian, Zuowen tiba-tiba membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan pikirannya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki dunia besar. Di langit di atas pulau di pusat dunia besar, penggabungan Pedang Ilahi Emas Ungu dan Roda Iblis akhirnya memasuki tahap akhir. Pada saat ini, Pedang Ilahi Emas Ungu dan Roda Iblis telah meleleh menjadi cairan. Pedang Ilahi Emas Ungu telah berubah menjadi cairan ungu keemasan, sedangkan Roda Iblis telah berubah menjadi cairan hitam pekat. Kedua cairan itu mengambang di udara, bercampur dan menyatu satu sama lain. Pada saat ini, roh senjata Xiao Hei, Pedang Abadi Darah, dan Pedang Kematian Pengorbanan sedang menatap kedua cairan itu dengan ekspresi serius. Xiao Hei dan dua orang lainnya terus-menerus melakukan segel tangan yang sangat rumit. Satu demi satu, Rune yang tidak dapat dipahami Zuawan muncul dari segel tangan mereka dan mendarat di permukaan kedua cairan itu. Saat Rune aneh ini mendarat di cairan, kecepatan fusi dari dua cairan yang awalnya menyatu segera bertambah cepat. Waktu berlalu perlahan. Sekitar dua jam kemudian, di bawah dukungan simbol-simbol aneh ini, cairan ungu emas dan cairan berwarna hitam akhirnya menyatu sepenuhnya. Di udara, cairan yang menyatu itu merupakan campuran aneh warna ungu, hitam, dan emas yang terus-menerus bergantian satu sama lain. Xiao Hei yang memasang ekspresi serius akhirnya sedikit tenang. Tentu saja, dia juga memperhatikan Zuawan yang sedang mengamati mereka dari jarak yang cukup dekat. Xiao Hei terkekeh dan berkata, Wah, untungnya aku tidak mengecewakanmu. Kedua jenis senjata astral akhirnya menyatu sepenuhnya. Nah, ini cairan asli dari senjata astral. Dalam beberapa hari, saya akan dapat menempa pecahan senjata astral baru ini. Momo ngomong, senjata macam apa yang akan kau tempa dari senjata astral baru ini? Apakah masih berupa pedang dewa? Sudut mulut Zuawan memperlihatkan sedikit senyuman, lalu dia menganggup dan berkata, itu masih dalam gaya pedang dewa. Juga, Xiao Hei, apakah kamu yakin ingin menjadi roh senjata dari senjata astral ini? Ekspresi Zuawan tiba-tiba menjadi serius. Dia tahu terlalu sedikit tentang pecahan senjata astral. Bahkan bahan baku yang digunakan untuk menempa senjata astral ini sangat misterius. Dia tidak bisa mengenalinya sama sekali. Dia berpikir bahwa keputusan mendadak Xiao Hei untuk menjadi roh senjata dari pecahan senjata astral dipenuhi dengan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Xiao Hei menyeringai dan berkata, Jangan khawatir. Apakah kamu lupa bahwa ketika kamu memperoleh pecahan senjata astral pertama, aku sudah mulai mempelajari benda ini? Meskipun material pecahan senjata astral sangat misterius dan bahkan aku tidak dapat memahaminya. Setelah sekian lama meneliti, bukannya saya tidak mendapat apa-apa. Selain itu, batu primordial-primordial Anda dapat menekan kekuatan senjata astral. Senjata astral akan bergabung menjadi satu. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa rendah level senjata astral di tangan Anda, potensinya tidak terbatas. Dan sebagai seorang pembudidaya senjata, kemungkinan yang tak terbatas ini adalah bahan yang paling cocok untuk saya. Meskipun Zhuawan masih sedikit khawatir, apa yang dikatakan Xiao Hei memang benar. Sebagai seorang pembudidaya senjata, bakat Xiao Hei sebenarnya tidak begitu hebat, dan dia tidak memiliki keberuntungan seperti Zhuawan. Kalau saja tidak ada kecelakaan, pencapaian tertinggi Xiao Hei hanyalah alam pemecah surga. Jika dia ingin terus menerobos dan memasuki alam kebebasan besar, mungkin akan sangat sulit. Namun, senjata astral telah membuka pintu lain untuknya, dan pintu ini adalah potensi yang tak terbatas. Jika Xiao Hei berhasil, maka prestasinya akan sangat menakjubkan. Xiao Hei, hati-hati. Aku akan ada di sini untuk menjagamu. Jika terjadi kecelakaan, saya akan segera bertindak, kata Zhuawan dengan ekspresi serius. Xiao Hei mengangguk, dan ada kelembutan di kedalaman matanya. Jangan bicara dulu. Raja naga ini akan menyempurnakan senjata astral ini terlebih dahulu. Sebelum aku masuk, aku harus menempa pedang suci. Selagi Xiao Hei bicara, dia kembali ke bola cairan dan mulai memurnikan senjata astral. Bola cairan itu memberontak dan memancarkan riak-riak kekuatan yang sangat mengerikan yang menyebar ke segala arah. Untungnya, Zhuawan telah memberikan Xiao Hei batu kata agung dan batu kata agung untuk melindungi Xiao Hei dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu terpengaruh oleh riak energi yang kuat ini. Seiring berjalannya waktu, cairan sumber senjata astral secara bertahap terbentuk di bawah upaya Xiao Hei dan yang lainnya, dan mulai mengambil bentuk embrio pedang. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Setelah sebulan kemudian, embrio pedang itu akhirnya berhasil disempurnakan menjadi pedang dewa yang sangat tajam. Pedang suci itu berwarna hitam pekat, dan pada badan pedang hitam pekat itu, terdapat cahaya ungu kemasan yang bergerak maju mundur di permukaan pedang suci itu seperti riak-riak air. Pedang itu tampak penuh misteri dan keanggunan yang agung. Yang lebih mengejutkan Zuawan adalah tekanan yang dipancarkan pedang ini sangat kuat. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa saat pedang itu ditempa, seluruh dunia tampak berguncang, lalu makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah satu demi satu, menangis karena ketakutan dan kesedihan. Benar saja, setelah menyatu dengan roda iblis hantu jahat, pedang suci itu benar-benar mencapai level senjata astral tingkat ketujuh, kata Zuawan dalam hati dengan heran. Mengaum. 4106. Xiao Hei, dia berencana mengambil alih pedang. Zuawan menatap Xiao Hei, yang telah memperlihatkan wujud aslinya, dan tatapannya tiba-tiba menjadi jauh lebih serius. Sekarang adalah saat yang paling kritis. Jika Xiao Hei berhasil mengambil alih dan menjadi roh pedang, maka kekuatan pedang akan meningkat. Dalam hal itu, kekuatan pedang akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru, dan juga akan menjadi lebih spiritual. Tidak akan lagi seperti sebelumnya, di mana ia seperti benda mati. Suara mendesing. Naga hitam itu meraum dan jatuh dari langit, sepenuhnya memasuki pedang hitam itu. Kemudian, Zuawan melihat bahwa permukaan pedang hitam, yang sebelumnya tidak bergerak, tiba-tiba melonjak dengan cahaya ungu, hitam, dan emas yang intens. Cahaya yang kuat itu tampaknya mampu menembus seluruh langit. Seluruh dunia makro diselimuti oleh cahaya tiga warna, dan ada di mana-mana. Pada saat yang sama, pedang suci hitam mulai mengamuk, meletus dengan energi yang sangat mengerikan, dan mengamuk di dunia makro. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Untungnya, dia sudah siap. Dia mengeluarkan beberapa cakram aray. Seketika, area dalam radius puluhan ribu mil diselimuti oleh pola susunan yang kuat, membentuk sangkar yang mengerikan. Pedang hitam itu sangat mengerikan. Pedang itu menyapu ke tepi susunan dan tiba-tiba menebas. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu seperti tsunami, langsung menghancurkan banyak pola susunan. Tatapan mata Zuawan serius, tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia menggerakkan ke sepuluh jarinya dan mulai membuat pola susunan baru untuk memperkuat kekuatan pertahanan susunan tersebut. Dimanapun pedang hitam itu menghancurkan, Zuawan segera memperbaikinya. Ia nyaris tidak mampu menjebak pedang hitam itu, mencegahnya melesat keluar dan menghancurkan seluruh dunia makro. Mengaum, mengaum. Raungan. Pada saat yang sama, gelombang raungan naga keluar dari pedang hitam. Jelas tidak mudah bagi Xiaohei untuk mengambil alih pedang hitam itu sepenuhnya. Darah kecil, masih kecil. Cepat datang dan bantu aku. Tidak lama kemudian, suara cemas Xiaohei datang dari pedang hitam. Kemudian, roh senjata pedang peridarah dan pedang kematian kurban, yang menyaksikan pertempuran, menyerbu ke dalam barisan tanpa ragu-ragu dan memasuki pedang hitam itu. Ledakan. Ledakan. Pedang hitam berjuang lebih keras lagi, tetapi Zuawan dapat merasakan bahwa aura pedang hitam perlahan-lahan melemah. Seiring berjalannya waktu, perjuangan Black Sword menjadi semakin lemah, seperti bibit yang sakit-sakitan dan layu. Dentang. Tidak lama kemudian, aura pedang hitam itu menjadi samar-samar terlihat, dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Zuawan diam-diam menatap pedang hitam, tetapi dia diam-diam menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Xiaohei dan yang lainnya telah berhasil. Benar saja, tak lama kemudian, aura pedang hitam yang awalnya lemah itu tiba-tiba berubah, meningkat dengan cepat. Raungan naga yang dahsyat terus bergema dari pedang hitam itu, menembus awan. Pada saat yang sama, di permukaan pedang hitam yang sehalus cermin, pola naga hitam perlahan muncul. Pola itu tampak sangat nyata. Suara mendesing. Pedang hitam itu membubung tinggi ke langit dan melayang di depan Zuawan. Auranya tidak lagi mendominasi, tetapi justru jauh lebih intim. Nak, apa yang menurutmu? Aku benar, bukan. Aku bisa menjadi roh senjata dari senjata astral ini. Xiaohei terbang keluar dari pedang hitam, duduk di gagang pedang, dan menatap Zuawan dengan bangga. Roh senjata pedang peridara dan pedang kematian pengorbanan seperti bawahan standar, berdiri di kedua sisi Xiaohei, tanpa berkedip. Zuawan mengacungkan jempol pada Xiaohei. Kali ini, Xiaohei memang berkontribusi paling besar terhadap keberhasilan penggabungan dua senjata astral. Sepertinya setelah menjadi roh senjata dari senjata astral ini, kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Zuawan mengamati Xiaohei. Dia dengan saksama menyadari bahwa aura Xiaohei telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan dia mungkin tidak jauh dari terobosan. Hei hei, manfaat senjata astral memang hebat. Aku baru saja mengendalikannya, dan energinya yang melonjak mengalir ke tubuhku. Aku takut aku akan segera menembus transformasi iblis. Xiaohei sangat senang. Zuawan mengangguk. Dengan bantuan senjata astral, Zuawan yakin bahwa Xiaohei akan menerobos lagi dalam waktu singkat, mencapai transformasi bintang kuno, dan bahkan mencapai ambang bencana besar langit dan bumi. Lagi pula, senjata yang dikuasai Xiaohei adalah senjata astral tingkat tujuh, dan kekuatannya luar biasa. Oh benar juga, karena peridara kecil dan ji kecil telah memurnikan pedang ini bersamaku, mereka tampaknya telah menjadi bagian dari roh senjata pedang ini. Xiaohei tiba-tiba berkata, tampak sedikit malu. Zuawan memandang pedang abadi darah dan pedang pemorbanan kematian yang berdiri dengan hormat di belakang Blackie. Merasakan tatapan Zuawan, kedua roh senjata itu tersenyum malu dan buru-buru mengangguk dan membungkuk. Senang sekali mendapat bantuan mereka. Kau bisa menguasai pedang ini dengan cepat. Zuawan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Roh senjata pedang peridara dan pedang pengorbanan kematian menghela nafas lega. Xiaohei mengangguk dan melanjutkan, oh benar, nak. Kekuatan pedang ini seharusnya berada di atas roda iblis hantu jahat. Mengapa kamu tidak memberinya nama? Bagaimanapun, ini akan menjadi senjata astral eksklusifmu di masa depan. Zuawan tercengang. Ngomong-ngomong, sejak dia memperoleh senjata astral dan menemukan fungsi penggabungan senjata astral dari batu primordial-primordial, meskipun dia telah menggabungkannya beberapa kali, dia tampaknya tidak pernah memberi senjata astral itu nama. Zuawan berpikir sejenak lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, sebut saja pedang suci teiu. Mendengar ini, Xiaohei tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Kemudian, dia tertawa dan berkata, itu nama yang bagus. Pedang suci teiu sangat cocok dengan namaku. Baiklah, aku pergi dulu. Kalian berdua pelan-pelan biasakan diri dengan pedang ini. Kalau sudah benar-benar menguasainya, beritahu aku, kata Zuawan sambil tersenyum. Mengerti. Xiaohei berkata dengan santai. Menata punggung Zuawan, jejak kelembutan dan rasa terima kasih terpancar di matanya. Anak laki-laki ini benar-benar menemukan nama ini. Bos, Anda adalah naga suci teiu, dan pedang ini disebut pedang suci teiu. Pedang ini sangat cocok untuk Anda. Ya, ya, pedang ini khusus dibuat untukmu, bos. Di masa depan, kau akan menjadi pemimpin para pembudidaya senjata. Sebagai pengikutmu, kami merasa sangat bangga. Roh senjata pedang peridara dan pedang pengorbanan kematian berkumpul di depan Xiaohei dan terus menyanjungnya. Ayo, ayo, ayo. Sekarang kalian berdua adalah bagian dari roh senjata pedang suci teiu, ikutilah aku di masa depan dan kalian tentu akan menjalani kehidupan yang baik. Selama aku punya daging untuk dimakan, aku pasti akan memberi musuk. Xiaohei tersenyum bangga dan kembali memasuki pedang suci teiu, dikelilingi oleh dua roh senjata. Bagaimanapun, pedang ini adalah pecahan dari senjata astral level 7, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jika mereka ingin menguasai pedang ini, mereka harus berkultivasi dan menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Kalau tidak, jika saatnya tiba, mereka sebagai roh senjata tidak dapat mengendalikan pedang ini, bukankah mereka akan menjadi hiasan? Setelah Zhuawan meninggalkan dunia besar, terdengar ketukan di pintu kabin. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Samei berdiri di luar. Senior Zhuo, kita hampir sampai di alam cahaya. Patriark memintaku untuk memanggilmu, kata Samei. 4107. Di dek kapal, orang-orang Husli sudah berkumpul. Di depan sekelompok orang ini, sosok mungil San Lingyun membentuk kontras yang kuat. Meskipun San Lingyun masih gadis kecil, auranya sangat kuat. Saat dia berdiri di sana, orang-orang Husli berdiri dengan hormat dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Ketika Zhuawan tiba di geladak, dia melihat pemandangan aneh ini. Saat gadis kecil itu melihat Zhuawan, semua kekangan di wajahnya menghilang. Dia memperlihatkan senyum yang sangat cerah. Sesaat kemudian, Zhuowen menyadari bahwa San Lingyun berjalan cepat. Dia melompat dan menunggangi bahu Zhuowen. Murid, kamu benar-benar keterlaluan. Dalam satu bulan ini, kamu telah menyendiri. Aku sudah mencarimu beberapa kali, tetapi kamu tidak menjawab. Apakah kamu sesibuk itu? Pipi San Lingyun menggembung. Dia tampak marah. Zhuowen menggaruk kepalanya dan hanya bisa menjelaskan dengan santai. Baru kemudian gadis kecil ini tenang. Di sisi lain, orang-orang Husli tidak terkejut dengan pemandangan ini. Mereka semua menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Zhuowen. Zhuowen menganggup pelan. Dia menggendong San Lingyun dan sampai di haluan kapal. Junior Zuo, perbatasan batas cahaya ada tepat di depan. Bagaimanapun, batas cahaya adalah batas tingkat menengah. Tidak seperti batas tingkat rendah. Keamanannya jauh lebih ketat. Di perbatasan, ada pasukan pembudidaya yang kuat yang ditempatkan di sana. Zhuowen datang ke sisi Zhuowen dan menunjuk ke depan sambil berkata dengan suara rendah. Zhuowen melihat ke arah yang ditunjuk Zhuowen. Di sana, dia melihat wilayah yang sangat luas. Selain itu, tidak ada satu tempat pun di wilayah ini yang gelap. Hampir setiap tempat dipenuhi cahaya terang. Batas cahaya dihuni oleh suku cahaya. Mereka terlahir dengan kemampuan untuk mengusir kegelapan. Terlebih lagi, batas cahaya kaya akan fluorid. Oleh karena itu, hampir semua bangunan di batas cahaya dibangun dengan fluorid. Tuo Seng menatap Zhuowen dengan ekspresi terkejut. Dia cepat-cepat menjelaskan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Semua bangunan dibangun dengan fluorid. Betapa kayanya. Zhuowen mendecak lidahnya karena heran. Dia sudah lama berada di hundred outer domains, jadi dia tentu tahu betapa mahalnya fluorid. Di banyak tempat dataran rendah, metode yang digunakan seluruh suku untuk mengusir kegelapan adalah dengan menggunakan patung batu yang terbuat dari fluorid. Selain itu, patung-patung batu ini biasanya diwariskan dari generasi ke generasi, dan dianggap sebagai harta karun klan. Bahkan beberapa pasukan utama tidak begitu boros sehingga hampir setiap bangunan dibangun dengan fluorid. Namun, domain cahaya terlalu mewah. Semua bangunan di seluruh domain terbuat dari fluorid. Ini memang sedikit mewah. Tentu saja, ini juga karena radian domain memiliki urat fluorid yang besar. Kita sampai. Saat Tuo Seng berbicara, kapal dewa itu perlahan turun. Apa yang muncul di depan mereka adalah tembok kota besar yang memancarkan cahaya. Pada saat ini, pasukan kultifator di dalam tembok kota juga menemukan sekelompok tamu tak diundang milik Zhuowen. Seseorang segera memimpin sekelompok kultifator untuk berhenti di depan kapal dewa. Siapa kamu? Pemimpin pasukan pembudidaya adalah seorang pria parubaya. Tubuhnya kekar, dan auranya penuh. Ada bayangan dewa iblis yang melonjak di sekelilingnya. Dia adalah seorang ahli dalam alam transformasi dewa iblis. Zhuowen terkejut karena seorang ahli di alam transformasi dewa iblis hanya merupakan pemimpin sebuah tim kecil. Jika ini adalah wilayah huksu, ahli seperti itu pasti sudah menduduki posisi penting di wilayah inti wilayah huksu. Tidak mungkin dia hanya menjadi pemimpin tim kecil di perbatasan. Tampaknya fondasi domain tingkat menengah jauh lebih dalam daripada fondasi domain tingkat rendah. Zhuowen mendesah dalam hati, lalu memimpin kelompok itu menuruni kapal dewa. Pria parubaya itu menatap tajam ke arah Zhuowen. Ia menemukan bahwa aura Zhuowen sangat kuat, jauh lebih kuat daripada auranya sendiri. Dia tahu bahwa pemuda di depannya pastilah seorang ahli alam transformasi bintang kuno. Oleh karena itu, ekspresinya menjadi agak serius dan dia tidak lagi sesantai sebelumnya. Zhuowen menangkupkan tangannya ke arah pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, kami dari domain huksu dan secara khusus datang ke domain cahaya untuk mencari perlindungan. Saya harap Anda dapat membuat pengecualian untuk kami. Sambil berbicara, Zhuowen mengeluarkan obat ilahi penerobos surga tingkat 7 dan diam-diam menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Alis pria parubaya itu sedikit berkedut, dan dia menyimpan obat ilahi itu tanpa jejak. Ada sedikit senyum di wajahnya. Jadi kamu di sini untuk mencari perlindungan. Ku dengar bahwa wilayah huksu tidak terlalu damai, tetapi jika kau ingin memasuki wilayah cahaya, kau harus membayar biaya penyeberangan perbatasan, dan itu dihitung berdasarkan jumlah orang. Nada bicara pria parubaya itu lembut. Zhuowen menatap Tuo Seng di sampingnya. Melihat anggukan Tuo Seng, dia tahu bahwa pria parubaya itu tidak mencoba memerasnya. Berapa banyak kristal? Tanya Zhuowen. Tiga juta kristal per orang. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Saya ingat biaya penyeberangan perbatasan ke wilayah cahaya hanya satu juta kristal. Mengapa sekarang menjadi tiga juta kristal? Tuo Seng sedikit mengernyit. Pria parubaya itu jelas sangat tidak senang dengan nada bicara Tuo Seng. Dia mendengus dingin dan berkata, itu harga di masa lalu. Baru-baru ini, klan cahaya telah mengeluarkan dekrit baru, yang dengan jelas menyatakan bahwa biaya penyeberangan perbatasan telah dinaikkan menjadi tiga juta kristal. Lagi pula, ada banyak pengungsi dari domain huksu, dan itu bukan masalah besar bagimu. Jika menurutmu itu terlalu mahal, silakan pergi. Pria parubaya itu berkata dengan tidak sabar. Zhuowen sedikit mengernyit. Tampaknya domain cahaya memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang dari para pengungsi domain huksu. Kenaikan sementara dalam biaya penyeberangan perbatasan ini jelas ditujukan kepada para petani yang telah melarikan diri dari domain huksu. Oke, kami akan menghitung berdasarkan harga ini. Zhuowen melambaikan lengan bajunya, mengeluarkan setumpuk besar kristal kekacauan, dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada kesalahan. Dia menyingkirkan kristal-kristal itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu boleh masuk. Zhuowen menganggup dan memimpin semua orang kembali ke kapal dewa, sementara pria parubaya itu membuka pembatasan di perbatasan. Suara mendesing. Kapal dewa berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju domain cahaya. Di wilayah cahaya, hanya kota paling makmur, kota dewa cahaya, yang memiliki binatang ruang waktu. Kita harus pergi ke wilayah cahaya. Zhuowen menyarankan dengan suara rendah. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Di antara mereka, hanya Zhuowen yang pernah ke wilayah cahaya sebelumnya. Oleh karena itu, Zhuowen adalah orang yang paling akrab dengan domain cahaya di antara mereka. Di bawah pimpinan Tuo Seng, kapal dewa itu berlabuh di kota terdekat. Kemudian, melalui formasi teleportasi di kota itu, mereka langsung dikirim ke kota dewa cahaya. 4108. Ini adalah kota terluar dari kota dewa cahaya. Kota ini dibangun khusus untuk para makhluk hidup dan praktisi wilayah cahaya untuk berbisnis dan tinggal di sini. Tuo Seng menjelaskan kepada Zhuowen. Melalui pengenalan Tuo Seng, Zhuowen mengetahui bahwa bagian utama dari kota cahaya ilahi adalah kota bagian dalam. Kota bagian dalam jauh lebih besar daripada kota bagian luar. Kota ini juga sangat misterius dan tersembunyi di ruang rahasia. Selain wilayah cahaya, tak seorang pun mengetahui di mana pusat kota cahaya ilahi berada. Kedua sisi jalan dipenuhi dengan toko-toko dan kios-kios. Ada berbagai macam barang yang dipajang, seperti senjata ilahi, obat ilahi, ramuan ilahi, dan berbagai macam material bagus. San Lingyun, di sisi lain, sangat tertarik. Dia melihat sekeliling dan matanya yang besar dan berair penuh dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia mengerutkan bibirnya dan menjadi serius lagi. Dia berkata kepada Tuo Seng, Tuo Seng, bawa kami ke tempat di mana binatang ruang waktu itu disimpan. Tuo Seng menganggup dan memimpin kelompok itu melewati beberapa jalan. Kelompok mereka menarik banyak perhatian saat berjalan di jalan. Banyak orang menoleh untuk melihat mereka. Tuo Seng berhenti di depan sebuah kuil besar di sebelah barat kota dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kuil ruang waktu. Disanalah binatang-binatang ruang waktu disimpan. Banyak orang menunggangi binatang-binatang ruang waktu dari sini. Setelah beberapa negosiasi, orang yang bertanggung jawab atas kuil ruang waktu keluar dan menyambut Zuo Wen dan kelompoknya. Tamu-tamu yang terhormat, bolehkah saya tahu domain mana yang akan anda kunjungi kali ini? Orang yang bertanggung jawab adalah seorang wanita cantik dengan tubuh yang seksi. Dia mengenakan congsam tipis dan ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ada sedikit pesona di wajah cantiknya saat dia duduk di kursi kayu dan menatap Zuo Wen dengan menawan. San Lingyun mengerutkan bibirnya dan memarahinya dalam hati. Dia berkata, kita akan pergi ke daerah sihir. Berapa harganya? Wanita cantik itu menatap San Lingyun yang mungil dengan heran. Dia tidak menyangka gadis kecil ini akan berbicara lebih dulu. Apakah itu berarti gadis kecil ini adalah pemimpin kelompok orang ini? Wanita cantik itu segera menenangkan diri. Ia tersenyum lembut dan berkata, akhir-akhir ini, musim puncak wahana Space Time Beast. Harganya dua kali lipat lebih mahal dari biasanya. Sekitar 200 ribu spar per orang. Saya lihat ada lebih dari 300 orang di sini. Saya bisa memberi anda diskon. Bahkan jika ada 300 orang, totalnya akan menjadi 60 juta batu kristal. Semua orang menghirup udara dingin. Wanita cantik ini benar-benar meminta harga yang sangat tinggi. Mereka tahu dari Tuo Seng bahwa harga normal seekor binatang ruang waktu hanya 100 ribu batu kristal. Sekarang, dia benar-benar telah menggandakan harganya. Manager, bukankah harga yang anda tawarkan terlalu tinggi? Harganya malah dua kali lipat. Tuo Seng mengerutkan kening. Wanita cantik itu mengulurkan tangannya dan berkata dengan tak berdaya, ini harga pasaran. Jika anda merasa terlalu mahal, anda bisa mencari di tempat lain. Zua Wen mengerutkan kening. Dia tahu dari Tuo Seng bahwa di wilayah cahaya, hanya kuil ruang waktu yang memiliki binatang ilahi ruang waktu. Jika mereka mencari di tempat lain, bukankah mereka harus pergi ke domain tingkat menengah lainnya untuk melakukan pencarian? Kalau begitu ini harganya, kata Zua Wen acuh tak acuh. Dia mengerti bahwa situasi saat ini berbeda dari masa lalu. Wilayah cahaya memanfaatkan kelemahan pihak lain, dan dimonopoli. Mereka tidak punya pilihan selain menerima harga ini. Wanita cantik itu tersenyum manis dan berkata, adikku memang orang yang jujur. Selanjutnya, setelah Zua Wen membayar 60 juta batu kristal, wanita cantik itu memberi tahu mereka bahwa binatang ilahi ruang waktu yang menuju ke domain Dewa Magus akan berangkat dalam tiga hari. Dia meminta mereka untuk kembali ke kuil ruang waktu tiga hari kemudian. Zua Wen dan yang lainnya untuk sementara tinggal di kota luar kota cahaya ilahi. Pengeluaran selama periode waktu ini agak mengerikan. Zua Wen memandang tumpukan batu kristal di dunia luar yang dengan cepat dikonsumsi dan tidak bisa menahan senyum kecut. Untungnya, sebagian besar sumber daya di dunia semesta Sikohongfei telah diperolehnya, jadi kekayaannya masih relatif kaya. Jika tidak, dia mungkin harus membayar biaya di wilayah cahaya. Tiga hari kemudian, Zua Wen dan yang lainnya tiba di kuil ruang waktu seperti yang dijanjikan. Wanita cantik yang menerima mereka masih sama seperti tiga hari yang lalu. Dia tersenyum dan menuntun Zua Wen dan yang lainnya ke kuil ruang waktu. Di kedalaman kuil ruang waktu, ada ruang terbuka yang sangat luas. Di ruang terbuka, terdapat banyak pilar dewa yang sangat tebal sehingga butuh beberapa orang untuk melingkarkan lengan mereka di sekitarnya. Permukaan setiap pilar dewa diukir dengan pola yang padat dan aneh. Pada saat yang sama, puncak pilar dewa dihubungkan dengan rantai dewa yang tebal. Di permukaan rantai dewa itu, terdapat sambaran petir yang kuat, dan aura yang dipancarkannya sangat luas dan kuat. Ini. Tatapan mata Zua Wen dan yang lainnya tak dapat ditahan tertarik oleh rantai dewa yang terhubung dengan pilar dewa. Di ujung rantai dewa itu ada seekor binatang buas yang sangat besar yang diikat. Binatang ini berbentuk oval, dan tubuhnya ditutupi sisik aneh. Ada juga sirip di sisi tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah ketika sirip binatang itu bergoyang, ruang di sekitarnya terdistorsi dan runtuh. Waktu seakan berhenti. Energi ruang waktu yang sangat kuat. Apakah ini binatang ruang waktu? Zua Wen bergumam pelan sambil menatap binatang buas yang diikat oleh rantai dewa. Tatapannya menjadi sangat serius. Harus diakui bahwa kendali binatang angkasa terhadap energi ruang waktu jauh lebih kuat daripada kendali manusia. Tidak mengherankan jika ia dapat bergerak bebas dalam turbulensi ruang waktu. Manager Lin. Di depan ruang terbuka itu, seorang pria berjubah hitam maju dan membungkuk hormat kepada wanita cantik itu. Wanita cantik itu menganggup dan memperkenalkannya kepada Zua Wen dan yang lainnya sambil tersenyum. Semuanya, ini adalah penjinak binatang dari binatang ruang waktu ini. Kalian bisa memanggilnya kegelapan. Pria berjubah hitam itu menatap Zua Wen dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Dia hanya menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. San Ling Yun sedikit mengernyit. Pria berjubah hitam ini terlalu kasar. Dia bahkan tidak menyapa mereka. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, Beginilah karakter Dark. Dia orang yang tidak banyak bicara dan tidak suka banyak bicara. Jangan terlalu pedulikan dia. Sambil berbicara, wanita cantik itu menatap pria berjubah hitam dan berkata, Gelap, bisakah binatang ruang waktu pergi? Ia dapat berangkat kapan saja. Biarkan para tamu mengikutiku ke binatang angkasa. Dark menganggup lalu berkata kepada Zua Wen dan yang lainnya, ikuti aku. Saat berbicara, Dark menendang kaki kanannya dan terbang lurus ke atas. Dia terbang di sepanjang rantai ilahi terdekat dan dengan cepat menyerang binatang ruang waktu. Zua Wen dan yang lainnya juga terbang keluar dan mengikuti dari dekat. Setelah Dark memasuki rantai ilahi, petir ilahi yang kuat yang dilepaskan di permukaan rantai ilahi juga menghilang. Itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Zua Wen dan yang lainnya. Ketika mereka terbang ke Spacetimebis, mereka menyadari bahwa ada banyak pavilion dan menara di belakang Spacetimebis. Sekilas, itu tampak seperti kota kecil. Zua Wen dan yang lainnya bahkan melihat bahwa di beberapa pavilion, ada banyak kultifator yang mengobrol dan minum dengan riang. Ada juga yang menelpon teman-temannya dan ada yang berhenti untuk melihat keluar. Para tamu ini juga akan pergi ke alam sihir, sama seperti kalian semua. Kata Dark. Zua Wen dan yang lainnya tercerahkan. Jelas, mereka bukan satu-satunya kelompok yang pergi ke alam sihir. Hm. 4109. Murid, mengapa engkau terus memandangi pavilion itu? San Lingyun memperhatikan ekspresi aneh di wajah Zua Wen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku pasti salah lihat. Tidak apa-apa. San Lingyun melengkungkan bibirnya dan tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh. Semuanya, binatang ilahi ruang waktu akan segera berangkat. Ambil struk Anda dan check-in sesuai dengan kamar yang dialokasikan pada struk. Jangan sampai salah kamar. Kalau tidak, kami tidak akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Lady Dark berkata dengan acuh tak acuh dan langsung menuju ke kepala Spachetime Behemoth. Zua Wen dan yang lainnya tercengang. Sikap Lady Dark terlalu buruk. Dia bahkan tidak membawa mereka ke kamar mereka. Sebaliknya, dia ingin mereka mencari kamar mereka. Zua Wen mengeluarkan struk belanjanya. Di struk itu tertulis, ruang kelas 310. Tanda terima itu diberikan kepada mereka oleh wanita cantik itu setelah Zua Wen membayar batu kristal itu. Masing-masing dari mereka memiliki satu tanda terima. Kamar-kamar di Spachetime Behemoth juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yaitu A, B, C, dan D, dengan A sebagai yang tertinggi dan D sebagai yang terendah. Karena kamar A terlalu mahal dan kamar D terlalu sederhana, Zua Wen membeli kamar kelas 3. Itu sudah tepat. Murid, aku ada tepat di sampingmu. San Ling Yun datang dan melihat struk Zua Wen. Dia tersenyum dan segera menunjukkan struk di tangannya kepada Zua Wen. Pada tanda terima di tangan San Ling Yun, tertulis kata-kata, ruang kelas 39. Zua Wen mengusap kepala San Ling Yun dan memimpin yang lain ke ruang kelas 3. Karena mereka membeli tiket bersama, kamar mereka pada dasarnya bersebelahan. Zua Wen datang ke pintu ruang kelas 3.10. Dia menggesekkan tanda terima pada susunan ajaib di depan pintu dan pintu pun terbuka secara otomatis. Tidak lama setelah Zua Wen memasuki ruangan, sesosok muncul di luar pintu. Sosok itu mondar-mandir seolah ragu-ragu. Siapa dia? Tanya Zua Wen dengan suara keras. Saya seorang utusan, bisakah kau membuka pintunya? Suara seorang wanita muda terdengar dari luar pintu. Mata Zua Wen berkedip, tetapi dia tetap berjalan maju dan membuka pintu. Di luar pintu berdiri seorang gadis muda bergaun merah muda. Ia melihat sekeliling dengan takut-takut, tampak agak gugup. Setelah pintu terbuka, gadis itu menjerit pelan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mengantar surat. Baru pada saat itulah Zua Wen menyadari bahwa gadis itu memegang sebuah amplop yang belum dibuka. Apakah namamu Zua Wen? Tanya wanita muda bergaun sutra itu. Nama saya Zua Wen. Bagaimana anda tahu nomor kamar dan nama saya? Dan siapa yang memintamu mengantarkan surat itu kepadaku? Mata Zua Wen bagaikan obor saat dia menatap gadis muda itu dengan dingin. Zua Wen tidak mengenali gadis di depannya, tetapi dia sebenarnya tahu namanya. Hal ini menyebabkan hawa dingin muncul di hatinya. Kalau saja ora nona muda itu tidak begitu kuat, dan dia hanya dalam transformasi Yin Yang, Zua Wen pasti sudah melancarkan aksinya. Gadis itu ketakutan mendengar nada bicara Zua Wen. Tiba-tiba dia tergagap, dan ada jejak kabut di matanya. Saya hanya seorang utusan. Utusan itulah yang memberi tahu saya nomor kamar dan nama anda. Kenapa kau begitu galak? Dan aku tidak tahu siapa utusan itu, tetapi dia orang penting. Dia adalah ahli tertinggi dari alam bebas yang agung. Dia tidak bisa dianggap enteng. Gadis itu tampaknya telah mengabaikan kewaspadaannya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan kemarahan yang wajar. Pupil mata Zua Wen mengecil. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengirim surat kepadanya berada di alam kebebasan agung. Sambil mengambil amplop itu, Zua Wen diam-diam menatap punggung gadis itu saat dia pergi. Wajahnya menunjukkan ekspresi penuh pertimbangan. Dia membuka segel amplop itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran ilahi melayang keluar dari amplop itu dan memasuki pikiran Zua Wen. Datanglah ke pavilion Gaharu di zona A. Aku akan menunggumu di lantai atas pavilion Gaharu. Saat pikiran ilahi itu lenyap, amplop di tangan Zua Wen terbakar dengan sendirinya. Betapa akrabnya pikiran ilahi. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri, tetapi cahaya aneh keluar dari matanya. Dia tidak ragu lama sebelum meninggalkan ruangan dan menuju zona A. Pavilion Gaharu sangat terkenal di zona A. Oleh karena itu, Zua Wen segera menemukan alamat pavilion Gaharu setelah bertanya-tanya. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda adalah Zua Wen? Begitu Zua Wen tiba di pintu masuk pavilion Gaharu, seorang wanita cantik nan menawan keluar dari pavilion Gaharu. Ia menatap Zua Wen dengan lembut dan bertanya. Zua Wen tidak menjawab pertanyaan wanita cantik itu. Sebaliknya, pikiran ilahinya yang kuat menyapu pavilion Gaharu seperti badai. Agar Wout pavilion adalah restoran yang sangat terkenal di daerah tersebut. Tidak hanya terkenal dengan anggur dan makanan lesatnya, tetapi geisha di sini juga berbakat dan cantik. Umumnya, mereka yang mampu tinggal di kamar Azone adalah orang-orang yang berkuasa atau memiliki jabatan tinggi. Oleh karena itu, pavilion Gaharu sangat populer. Saat pikiran suci Zua Wen terpancar, wanita cantik yang menyapa Zua Wen tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tuan muda, tolong jangan lakukan ini. Cepat tarik pikiran sucimu, kata wanita cantik itu dengan panik. Begitu wanita cantik itu selesai berbicara, gelombang pikiran ilahi yang kuat berkumpul di pavilion Gaharu seperti badai dan menimpa Zua Wen. Kelopak mata Zua Wen berkedut. Ia menemukan bahwa sebagian besar ahli pemikiran ilahi adalah ahli transformasi bintang kuno, dan jumlahnya cukup mengejutkan. Dasar bocah sombong. Beraninya kau menggunakan pikiran sucimu untuk menjelajahi pavilion Gaharu? Apa kau sedang mencari kematian? Huff! Dari mana datangnya orang desa ini? Apa kau tidak tahu aturan pavilion Gaharu? Beraninya kau menggunakan pikiran sucimu dengan begitu saja? Apa kau sedang mencari kematian? Petik dua petik dua. Gelombang pikiran ilahi yang tidak bersahabat turun seperti gunung besar, menghancurkan tubuh Zua Wen. Wajah wanita cantik itu menjadi pucat karena ketakutan. Diam-diam dia mengira semuanya sudah berakhir. Para VIP pavilion Gaharu semuanya kaya dan berkuasa. Penggunaan pikiran ilahiyahnya yang tak terkendali oleh Zua Wen untuk menjelajahi seluruh pavilion Gaharu akan mendatangkan kemarahan semua orang. Bahkan dia tidak akan mampu menahannya. Semuanya, harap tenang. Tuan muda ini baru di sini dan tidak tahu aturan, jadi... Wanita cantik itu segera tersenyum meminta maaf dan membungkuk ke arah pavilion Gaharu. Wajahnya sedikit pucat. Huff! Sekalipun dia pendatang baru dan tidak tahu aturan, sama saja. Kita harus memberi pelajaran pada pendatang baru ini. Kalau tidak, kalau ada orang datang ke sini dan menggunakan pikiran sucinya, mengapa kita harus datang ke pavilion Gaharu di masa mendatang? Apakah Anda mencari masalah? Ya, aturan tidak bisa dilanggar. Kita tidak bisa membiarkannya lepas begitu saja karena dia masih baru. Petik 2.2. Gelombang pemikiran ilahi berkumpul, dan semuanya sangat tidak puas. Beberapa bahkan merasa senang. Wanita cantik itu menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum pahit. Ini sungguh sulit. Lagi pula, sulit untuk memancing amarah orang banyak. 4.110. Hm. Tiba-tiba, terdengar suara dengusan dingin dari lantai atas pavilion Gaharu. Suara itu seperti kekuatan surgawi yang menyelimuti seluruh pavilion Gaharu. Karena mendengus dingin ini, pikiran-pikiran suci yang semula dibahas menjadi tenang. Aura ini, tekanan ini, terlalu kuat. Membuat mereka merasa seolah-olah langit runtuh. Itu tuan di lantai paling atas. Di dalam pavilion Gaharu, seseorang berbisik pada dirinya sendiri, gemetar ketakutan. Sebelum mereka memasuki pavilion Gaharu, mereka telah diberitahu bahwa lantai teratas pavilion Gaharu telah dipesan oleh seorang ahli agung dari alam bebas agung. Siapa yang berani menyinggung ahli seperti itu? Orang ini adalah tamu terhormat yang saya undang. Jika Anda tidak puas atau tidak senang, silakan sampaikan kepada saya. Saya akan memberikan penjelasan. Sebuah suara tenang datang perlahan dari lantai atas pavilion Gaharu. Meskipun suaranya tenang, suaranya bagaikan guntur yang meledak dalam pikiran setiap orang dan memekakkan telinga. Hati semua orang bergetar, dan mereka semua dengan kesal menyerah dan terdiam. Orang di lantai atas adalah tokoh besar dari alam bebas yang agung. Bagaimana mungkin mereka berani meminta penjelasan darinya? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Jadi dia adalah teman tuannya. Ini salah paham. Kami hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Iya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Tuan muda ini masih pendatang baru, jadi wajar saja kalau dia tidak tahu aturan. Mereka semua menarik pikiran suci mereka dan menjelaskannya kepada pavilion Gaharu. Mereka tidak lagi berani mengkritik Zwawen. Wanita cantik itu menghela napas lega. Matanya yang indah menatap Zwawen dengan penuh rasa ingin tahu. Sebagai manajer pavilion Gaharu, dia tahu betul betapa berkuasa dan terhormatnya orang di lantai atas. Selain itu, dia sangat mendominasi dalam berurusan dengan orang lain. Dia tidak menyangka bahwa demi menolong Zwawen, orang itu bersedia datang sendiri. Dapat dilihat bahwa pemuda di depannya memiliki kedudukan tinggi di hati orang itu. Tatapan mata Zwawen menjadi sangat bermartabat. Dia mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap lantai atas pavilion Gaharu. Di sana, di dekat jendela bambu, ada pantulan sosok yang dalam. Sungguh kekuatan ilahi yang luar biasa. Orang ini mungkin bahkan lebih kuat dari Siko Hongfei dan Zuyangqi. Tatapan mata Zwawen tampak serius. Siko Hongfei dan dua orang lainnya semuanya berada di tahap tengah kesengsaraan besar alam semesta, dan orang ini memberinya perasaan yang lebih kuat. Bukankah itu berarti bahwa dia setidaknya seorang ahli di tahap akhir kesengsaraan besar alam semesta? Memikirkan hal ini, hati Zwawen menjadi hancur. Dia tidak mengenal ahli dengan kultivasi seperti itu. Zwawen masih belum bisa membedakan apakah orang ini kawan atau lawan. Tuan muda, tuan itu sedang menunggu Anda di lantai atas. Ikutlah denganku. Wanita cantik itu berjalan santai di depan Zwawen. Tangannya yang lembut dan halus menggenggam tangan Zwawen dengan lembut saat dia menuntunnya ke pavilion Gaharu. Alis Zwawen sedikit berkerut. Dia dengan lembut menepis tangan wanita cantik itu dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengikutimu saja. Wanita cantik itu sama sekali tidak merasa canggung. Dia dengan tenang memimpin jalan di depan. Pavilion Gaharu memiliki total tujuh lantai. Dari bawah ke atas, dekorasinya semakin mewah. Tak diragukan lagi, semakin tinggi lantai pavilion Gaharu, semakin mewah pula dekorasinya. Tentu saja, harganya pun semakin tinggi. Ketika mereka sampai di lantai atas, wanita cantik itu dengan hormat berkata di luar pintu, Tuan, saya telah mengundang Tuan Muda Zwawen ke sini. Di dalam ruangan, tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Wanita cantik itu telah mengatakannya untuk kedua kalinya. Akhirnya, suara rendah dan serak terdengar. Saya mengerti, kamu bisa pergi. Wanita cantik itu mengangguk. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia melirik Zwawen dan bergegas pergi. Saudara Zuo, lama tidak bertemu. Kemajuan kultifasimu sungguh cepat. Itu di luar dugaanku. Setelah wanita cantik itu pergi, suara di ruangan itu kembali terdengar. Namun, kali ini, suaranya tidak lagi serak dan rendah. Sebaliknya, suaranya dipenuhi dengan suara muda dan keras. Mendengar suara ini, mata Zwawen berbinar. Mungkinkah, saudara Duan? Zwawen ragu sejenak dan bertanya dengan ragu-ragu. Haha, saudara Zuo, ingatanmu bagus sekali. Kamu masih ingat suaraku. Masuklah. Suara tawa terdengar dari dalam ruangan. Kemudian, pintu yang tadinya tertutup, segera dibuka. Melalui pintu itu, terlihat bahwa kotak itu sangat luas. Ada lima ruangan dengan dekorasi yang indah. Di depan Ola, sesosok berdiri dan menatap Zwawen sambil tersenyum. Dia adalah seorang pemuda tampan. Jubah putihnya sedikit berkibar, dan dia tampak alami dan tidak terkendali. Orang ini adalah Duan Zipeng, yang diselamatkan Zwawen di luar batas langit berbintang. Itu benar-benar kamu, saudara Duan. Sudah lama aku tidak melihatmu. Kamu telah melangkah ke alam kebebasan agung. Zwawen tertawa, melangkah ke Ola, dan memeluk Duan Zipeng erat. Duan Zipeng dengan murah hati memeluk Zwawen kembali. Sudut matanya penuh dengan senyuman. Bertemu teman lama di negeri asing tentu menambah rasa kedekatan. Terlebih lagi, Zwawen dan Duan Zipeng telah melalui hidup dan mati bersama. Meskipun mereka tidak akur lama, persahabatan mereka tidaklah dangkal. Silakan duduk. Duan Zipeng melambaikan lengan bajunya dan menutup pintu lagi. Kemudian, dia menuntun Zwawen ke tempat duduk. Dia membalik tangan kanannya, lalu muncul sebuah teko anggur giok putih dan dua cangkir anggur giok putih di atas meja. Dia mengisi dua cangkir anggur giok putih hingga penuh, lalu berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan saudara Zwo, apa pencapaian kecilku ini. Zwawen tidak berkomentar. Dia ingat saat pertama kali bertemu Duan Zipeng, Duan Zipeng masih di alam dewa. Saat itu, dia dikejar oleh Yang Mulia Hong Rui dari klan Nuwa. Keduanya terluka parah dan hampir mati. Pada saat kritis, ia berencana untuk membiarkan Yang Mulia Hong Rui memasuki langit berbintang. Dengan bantuan aturan langit berbintang, ia membunuh Yang Mulia Hong Rui yang terluka parah dan menyelamatkan nyawa Duan Zipeng. Karena Duan Zipeng mampu mencapai alam bebas agung dari alam dewa pada hari mereka bertemu lagi, dia pasti memiliki banyak kesempatan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa maju secepat itu. Saudara Duan, Anda pasti bercanda. Ngomong-ngomong, orang yang seharusnya berterima kasih kepada Anda adalah saya. Jika bukan karena Anda, langit berbintang akan dihancurkan oleh klan Nuwa. Zwawen tersenyum. Saat itu, Duan Zipeng menggunakan senjata astralnya, mata cakra kegelapan, untuk membantunya menyembunyikan aura Yang Mulia Hong Rui. Dengan demikian, senior agung klan Nuwa tidak dapat menemukan tempat di mana Yang Mulia Hong Rui meninggal. Ini memberi langit berbintang kesempatan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Duan Zipeng untuknya dan langit berbintang. Haha, itulah yang seharusnya aku lakukan. Ngomong-ngomong, saudara Zuo, dengan kecepatan peningkatanmu, kamu tidak akan membutuhkan sepuluh ribu tahun. Aku khawatir kamu akan dapat mencapai alam bebas kekhawatiran agung dalam waktu seribu tahun. Dengan begitu, kamu akan lebih dari cukup untuk melindungi langit berbintang. Anda bahkan mungkin dapat membangun pangkalan di hundred domains di luar Sterry Sky. Itu kekuatan yang besar.